Kalau posisi E-Likes tadi kemudian juga ada dua pemain lainnya yang bisa disebut adalah pemain kunci, kebanyakan ini kan lini tengah kemudian juga pemain gelandang begitu. Ya, Kamara ya. Ini berarti apakah melihat bahwa sebenarnya lini tengah kita ini cukup harus diwaspadai, sehingga memang harus dihadirkan orang-orang ini untuk bisa melawan squad kita. Ini ya salah satunya pemain-pemain kunci. Kan kalau dilihat keseluruhan adalah apa yang ditampilkan oleh tim Under-23 kita sangat mengejutkan ya. Mereka lolos sampai ke semifinal, diperkirakan hanya akan kandas di putaran grup, mereka lolos sampai ke perempat final, mengalahkan Korea Selatan walaupun lewat adu penalti. Itu kenapa? Ada peran dari Ivar Jenner, ada peran dari Nathan Chuaon, ini yang membuat lini tengah kita sangat ditakuti. Kemudian ada juga gelandang sayap kita yang juga punya kecepatan, punya kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam seperti tendangan bebas. Ini kenapa membuat mereka juga memperkuat lini tengah mereka. Karena mereka mewaspadai permainan kita di lini tengah. Ini salah satunya Agui Bou Kamara yang seperti disebutkan oleh Bung Gita. Usia 22 tahun, posisi gelandang serang juga. Klub juga di Atromitos Aten, klub Yunani ya. Ini dia juga sudah punya Kap Timnas. Kalau disebut Kap Timnas ini senior artinya ya. Walaupun tingginya biasa saja untuk ukuran seorang gelandang serang, tapi dia sudah bermain lima kali di Timnas dengan satu gol sudah diciptakannya. Juga ada pemain lainnya, Bah yang juga bermain di salah satu klub Yunani, itu bahkan sudah 11 gol diciptakannya untuk senior dan juga junior. Nah, tepat sekali prediksi Bung ya. Langsung muncul, memang ini pemain-pemain yang patut diwaspadai. Jadi, Algasimebah, usia 21 tahun, posisi depan tengah, klub tadi disebutkan, klub Olympiakos, klub Yunani juga. Harga pasarnya masih kalah ya dibandingkan Kamara dan juga Elias tadi, 6,95 miliar juga. Dia sudah lebih banyak bermain di Timnas, Kap Senior, 9 kali, dengan 3 gol sudah diciptakannya. Kemudian dia sudah menciptakan 11 gol untuk 2 tim nasional, under 23 dan senior. Artinya 8 gol sudah diciptakannya untuk Giniya, under 23. Oke, jadi ada 16 pemain dari Timnas Gijini, ini merupakan pemain-pemain La Liga. Seberapa mengancam ini? Seberapa harus diwaspadai tentunya oleh squad kita? Pengalaman di La Liga kan pasti nggak bisa dianggap enteng ya. Artinya mereka sudah belajar dari senior-seniornya. Walaupun mungkin tidak semuanya pemain-pemain yang bermain sebagai tim inti, tapi pengalaman bermain di kompetisi yang bisa dibilang salah satu dari 5 papan atas Eropa, itu pasti akan membuat pengalaman mereka ada di atas kita. Itu juga kenapa tadi kalau TV One sampai bilang Mission Impossible, ya rasa-rasanya memang demikian. Walaupun ya kita tidak boleh kalah dengan yang namanya Mission Impossible. Selain kita hadirkan pemain kunci dari Timnas Gini Pemirsa, kita hadirkan juga tentunya pemain kunci dari Timnas kita, Squad Garuda pertama adalah Nathan Coaon, yang berusia 22 tahun, posisinya back kiri tengah, klubnya juga dari klub Belanda, dengan harga pasar 6,08 miliar. Kalau melihat dari salah satu pemain kunci kita, ini bagaimana nih komparisannya dengan... Ini kalau dibilang ini pemain yang bisa ada di mana-mana. Ini contoh dari pemain modern, versatile player. Dia bisa bermain sebagai gelanang bertahan, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kiri. Mungkin belum dicoba di back kanan, tapi dia punya dua kaki yang hidup, jadi rasa-rasanya di back kanan juga akan sama aja jadinya. Kemudian kalau kita lihat kemarin melawan Irak, ada satu penyelamatannya pada saat Errando Eri keluar dari garis gawang, dia yang menyelamatkan sehingga tidak menjadi goal. Juga Ivan Jenner ya, bagaimana dia bermain sangat baik sekali di lini tengah, paduan keduanya sangat luar biasa. Terutama Nathan, pada saat Ivan Jenner kena kartu merah pertandingan melawan Qatar, Nathan itu bisa menggantikan posisi Ivan dengan sangat baiknya. Oke, kalau Ivan Jenner sendiri kan kita sudah tahu ya, posisi ini juga di gelandang tengah, yang nantunya juga akan nanti bersanding tentunya. Kita hadirkan juga, ini Marcelino Ferdinand, usia 19 tahun, posisi juga gelandang serang dengan harga pasar 5,21 miliar. Salah satu pemain andalan juga sebenarnya. Ini kan sudah bermain di Eropa juga ya, salah satu produk dari Liga 1 yang sudah bisa dipasarkan di Eropa, dengan harga yang memang tidak terlalu tinggi untuk ukuran dibandingkan dengan para pemain gini. Tapi setidaknya pengalaman Marcelino bermain di Eropa itu terlihat bahwa, sejak dia masih di Persembaya juga terlihat ya, tanya Mas Aji. Mas Aji salah satu orang yang melahirkan Marcelino sendiri, bagaimana dia percaya dirinya sangat tinggi, bahkan pada saat dia bermain pertama kali di Timnas Senior kita, dia seperti sudah berapa tahun? 5-6 tahun bermain di Timnas Senior. Luar biasa. Luar biasa.